bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mahasuci Allah segala puji dan syukur kita penyatkan kehadirat Allah semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah walhamdulillah astagfirullah kembali saya dari tim Rajal Nusantara kali ini akan menyampaikan terkait tiga hal yang menyusahkan kita jadi ada tiga hal yang menyusahkan dalam hidup kita apakah tiga hal itu dalam sebuah momen dalam sebuah pertemuan antara Raja Wali Allah 01 yang waktu itu statusnya masih walilah belum menjadi Raja Wali ada pertemuan waktu itu dengan Wali Hidir Sa'ab Al-Qurir Jailani dan Kanjeng Sunan Kalijaga dalam pertemuan tersebut Wali Allah ini bertanya kepada kepada Wali Hidir apa yang paling menyusahkan dalam hidup ini kemudian Wali Hidir menjawab yang paling menyusahkan adalah harta yang tidak bermanfaat kemudian kemudian Raja Raja Wali ini atau Wali Allah ini bertanya kepada Se'ab Al-Qurir Jailani Se'ab Al-Qurir Jailani apa yang paling menyusahkan atau yang paling membuat hidup Madarat di dunia ini Se'ab Al-Qurir Jailani menjawab bahwasannya yang paling menyusahkan dalam hidup adalah ketika ilmu tidak bermanfaat kemudian kemudian bertanya lagi kepada Kanjeng Sunan Kalijaga jadi Se'ab Al-Qurir Jailani atau Kanjeng Sunan apa yang paling menyusahkan dalam hidup ini maka Kanjeng Sunan Kalijaga menjawab bahwasannya yang paling menyusahkan kita dalam hidup adalah anak yang tidak sore dari tiga hal ini mari kita analisa mari kita apa namanya kita renungkan bersama tentang harta yang tidak bermanfaat tentang ilmu yang tidak bermanfaat dan tentang anak yang tidak sore jadi ketika tiga hal menyusahkan itu maka tiga hal menyenangkan adalah kebalikannya jadi hal yang menyenangkan di dunia ini adalah anak yang sore ilmu yang bermanfaat dan harta yang bisa digunakan di jalan Allah karena harta yang bernilai itu yang digunakan pada jalur Allah atau pada sesuai dengan kehenak Allah kita berjermin pada Rasulullah Rasulullah itu tujuh tahun pertama dia bekerja pada Siti Khadijah kemudian kaya raya jadi dari dari dua lima sampai tiga puluh apa namanya tiga puluh tiga ketika menjadi suami Siti Khadijah itu Rasulullah semakin kaya lah intinya seperti itu kaya waktu itu Rasulullah kaya ketika awal-awal menjadi suami dari Siti Khadijah iya suami dari Siti Khadijah kemudian setelah itu Rasulullah s.a.w menyerahkan atau apa namanya mentasorupkan hartanya seluruh hartanya untuk berjuang di jalan Allah jadi pada saat menjelang empat puluh di usia tiga lima ketika Rasulullah sudah mendapatkan gelara al-amin Rasulullah kemudian sering tafakur atau sering beritikaf di Gua Hiro dan disitulah Rasulullah sudah melepaskan harta-harta itu jadi menjelang Rasulullah menerima wahyu yang pertama itu dia dalam posisi nol jadi sudah tidak lagi ada gepan harta begitu pun ketika selesai menjadi apa namanya selesai ketika sudah mendapatkan wahyu yang pertama kemudian Rasulullah meneruskan perjuangan-perjuangan itu jadi Rasulullah itu pada akhir hayatnya tidak meninggalkan harta apaku karena harta Rasulullah digunakan seluruhnya untuk kepentingan perjuangan di jalan Allah nah kemudian apakah pola berpikir itu sama dengan apa yang kita pikirkan saat ini kebanyakan dari kita berpikir saat ini adalah waktu muda kita bekerja keras kemudian menumpuk harta yang pada akhirnya harta itu akan menjadi kesenangan kita di waktu tua kemudian bisa diwariskan kepada anak kepada cucu bahkan cucunya cucu jadi harta itu pola berpikirnya adalah harus sampai minimal tujuh keturunan tidak berpikir bagaimana supaya harta itu bisa berpindah ke akhirat jadi salah satu cara agar harta itu berpindah ke akhirat adalah digunakan untuk sebesar-besarnya dalam jalan agama Allah digunakan sesuai dengan kehendak Allah barulah harta itu bernilai namun jika harta itu hanya untuk ditumpuk dan digunakan untuk diteruskan kepada anak cucu dan seterusnya maka ketika dia mati sesungguhnya harta itu tidaklah ikut ke dunia apa ke alam akhirat jadi harta yang bermanfaat itu akan menjadi sebuah kenikmatan tetapi sebaliknya harta yang tidak bermanfaat biasanya hanya menjadi beban bahkan menjadi permasalahan yang rumit permasalahan dari harta itu sangat memiliki ketika keluarga ini memiliki harta yang banyak ketika terjadi perceraian maka kemungkinan besar gonogininnya bermasalah ketika orang itu meninggal kemudian ada harta warisan maka biasanya tidak semua ini biasanya bermasalah jadi harta itu seringkali menjadi beban atau bahkan menjadi malapetaka bagi para pemiliknya ini yang harus hati-hati harta yang tidak bermanfaat harta yang tidak digunakan dalam jalan Allah itu akan menjadi beban sepanjang hidup bahkan sampai mati itu untuk urusan kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat berarti yang membuat susah adalah yang tidak bermanfaat dan yang membuat nikmat adalah ilmu yang bermanfaat sebenarnya sederhana ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari saat ini ilmu yang bermanfaat itu selalu dihubungkan dengan materi jadi seseorang yang dikatakan sukses dan bermanfaat atau berhasil dalam hidupnya ketika ilmunya dia itu bisa menghasilkan materi jadi kalau seseorang sudah selesai sekolah ataupun kuliah terus mendapatkan kerja yang baik atau mendapatkan upah kerja yang tinggi sehingga menghasilkan materi yang tinggi maka ukuran dari kemanfaatan ilmu itu di situ padahal sebenarnya kemanfaatan ilmu itu terletaknya bukan di situ jadi kemanfaatan ilmu itu adalah bagaimana kita bisa menggunakan ilmu itu sebanyak-banyaknya mengaplikasikan ilmu itu untuk kemaslahatan umat karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain jadi ketika seseorang mempamanya memiliki ilmu di bidang permesinan bagaimana ilmu permesinan yang dia miliki itu bisa bermanfaat untuk dia dan juga orang lain bukan orientasi ke harta karena ukuran kesuksesan sekarang adalah harta maka ilmu yang bermanfaat itu langsung dihubungkan dengan harta sepintar apapun seseorang saat ini semanfaat apapun seseorang saat ini jika dia belum kaya dia belum dikatakan ilmunya bermanfaat saat ini seperti itu dan kemudian kadang saat ini dan juga seringkali saat ini ilmu itu ditransaksikan contoh seseorang bisa berbicara agama itu ditransaksikan dengan kontrak apakah itu salah bisa jadi salah bisa jadi benar jadi ilmu saat ini sudah ditransaksikan karena harus di apa namanya harus ditransfer menjadi nilai ekonomi gitu itu di semua kalangan sudah seperti itu hampir semua seperti itu jarang sekali saat ini orang yang berilmu itu berorientasi kepada kemanfaatan ilmunya tapi banyak sekali sekarang orang yang berilmu itu selalu mengukur ilmu dengan materi yang akan didapatkan sehingga aspek kemanfaatannya menjadi tidak ada yang ada aspek materialnya yang ketiga itu anak yang salah bukan Muhammad salah jadi anak yang tidak baik atau lawannya adalah anak yang sole anak yang sole itu akan menjadi kebanggaan bagi keluarga karena karena memang saat ini orientasinya adalah harta maka anak yang baik itu anak yang kalau pulang dari tempat bekerja atau dari merantau membawa nilai-nilai yang terkait dengan materi ini juga jadi masalah sebenarnya padahal kesolehan itu ukurannya bukan materi juga anak anak itu banyak kategori ada yang menjadi musuh ada yang menjadi hiasan dan ada juga yang menjadi kebanggaan anak yang menjadi musuh yang menjadi fitnah itu yang bisa menyusahkan orang tua anak terlibat narkoba betapa hancur muka orang tua depan kita sudah tahu bersama bagaimana anak yang menghancurkan reputasi orang tua walaupun memang hidayah itu milik Allah tetapi sekali lagi didikan atau bimbingan orang tua itu sangat penting ketika ada anak yang terlibat dengan narkoba terlibat dengan kriminal dan sebagainya itu menjadi musuh bagi orang tua menjadi malapetaka bagi orang tua yang pada akhirnya seberapapun banyak harta yang dimiliki seberapa tinggi pun popularitas dan kemuliaan yang dia miliki itu menjadi runtuh dan tidak bernilai ketika anak terlibat dengan hal-hal yang negatif seperti itu maka menjadi kebahagiaan bagi manusia ketika anaknya soleh ilmunya bermanfaat dan hartanya juga selalu digunakan di jalan tapi tiga hal ini jarang sangat jarang anaknya soleh ilmunya bermanfaat hartanya sedikit atau hartanya bermasalah hartanya banyak kemudian digunakan di jalan Allah kemudian ilmunya bermanfaat anaknya melesit ada yang seperti itu jadi tiga kombinasi ini sebenarnya ideal tetapi sangat jarang bisa ditemukan oleh karena itu bagi yang sudah punya anak yang berkeluarga mari kita tetap berlindung kepada Allah kita berupaya berikhtiar agar keturunan yang kita miliki atau keturunan kita nanti bisa menjadi keturunan yang soleh dan soleh ilmu yang kita miliki seberat apapun sebanyak apapun bisa bermanfaat dan harta yang kita miliki bisa kita gunakan untuk bisa digunakan kita gunakan untuk aktivitas di jalan Allah jadi jangan mengukur segalanya dengan materi anak jangan diukur dengan materi manfaat jangan diukur dengan materi tapi semua harus diukur dengan dida Allah demikian yang dapat saya sampaikan terima kasih tetap tingkatkan iman dan amal soleh akhir alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh